Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai 57 Mantan pegawai KPK Yang kemarin diberhentikan oleh Piri Bauri Ini akan diangkat menjadi ASN di Polri Nah teman-teman Kalau kita melihat ke belakang Kenapa 57 pegawai KPK Ini tidak masuk di ASN KPK Karena mereka Tidak lulus tes wawasan kebangsaan Alasan tidak lulus tes wawasan kebangsaan Itulah yang Mereka harus keluar dari gedung KPK Padahal Dari temuan Ombudsman RI Mengatakan ada maladministrasi Terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan Kemudian dari Komnas HAM Juga menyatakan begitu Ada pelanggaran terkait HACC manusia Tes wawasan kebangsaan itu Atau tes TBK Jadi dua lembaga negara Sudah mengatakan ada yang salah Terkait tes wawasan kebangsaan Yang menyebabkan 57 pegawai KPK Ini tidak bisa diangkat Menjadi ASN di KPK Kemudian Masalah ini tidak berhenti Sampai disitu teman-teman Novel Paswedan dan teman-teman ini Berupaya melakukan protes Memberikan laporan ke sana kemari Terkait posisinya yang diberhentikan oleh Fili Bauri Namun Gayung pun bersambut Usaha yang dilakukan oleh Novel Paswedan Dan teman-teman ini mendapatkan respon Yang positif dari Kapolri Listio Sigit Prabowo Yang menginginkan 57 pegawai KPK itu Diangkat menjadi ASN Menjadi pegawai negeri sipil Di kepolisian Dan diharapkan tentunya Setelah masuk di Polri Ini diharapkan tetap bertugas Dalam pemberantasan korupsi Karena mereka-mereka Seperti Pak Novel Paswedan Ini punya rekam jejak yang luar biasa Dalam penanganan korupsi Mereka sudah ahli di bidangnya Penyidikan, penyelidikan Mereka juga melakukan Penyelidikan terkait korupsi Dan ini adalah kesempatan yang luar biasa Diberikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo Supaya 57 pegawai KPK Yang diberhentikan Fili masuk di ASN Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari Kumparan News Teman-teman Perekrutan Novel Baswedan dan kawan-kawan Jadi ASN Polri Bukti pemecatan KPK Tak benar Jadi ini luar biasa teman-teman Banyak pihak yang menyayangkan Kenapa mereka dipecat Hanya gara-gara tes TWK Yang ini bermasalah Kenapa bermasalah Sesuai temuan dari Komnas HAM Maupun temuan dari Ombudsman RI Ada masalah terkait Tes pembawasan kebakaan Yang digelar di KPK kemarin Peraturan Polri Nomor 15 tahun 2021 Tentang pengangkatan Khusus 57 Mantan bagi KPK Menjadi ASN Polri Sudah terpit Jadi peraturan Polri Tentang pengangkatan ASN 57 bagi KPK Ini sudah ada teman-teman Artinya Pengangkatan para mantan bagi KPK Itu menjadi ASN Polri Sudah selangkah lebih dekat Peneliti Pukat UGM Zainul Rahman Menilai Dengan munculnya Perpol tersebut Semakin menegaskan Bahwa Pemecatan 57 bagi KPK Oleh Fili Bauri Dan kawan-kawan Bermasalah Saya yang paling penting Dari pengangkatan Ex bagi KPK Sebagai ASN Polri Ini adalah Menjadi bukti Bahwa memang Pemecatan mereka Dari KPK itu Tidak benar Itu Paling penting Kata Zainul Saat dihubungi Sabtu 4 Desember 2021 Diketahui Pemecatan terhadap 57 bagi KPK Itu dilandasi Dari hasil Tes wawasan Kemangsaan Atau TWK Mereka dinyatakan Tidak lulus Dalam tes tersebut Meski dua lembaga Negara menyatakan Tes itu Bermasalah Kenapa Bermasalah teman-teman Buktinya sekarang Mereka diangkat Menjadi ASN di Polri Itu bukti Menurut Zainul ini Tes TWK Kemarin itu Bermasalah Tidak mungkin dong Kalau mereka Dinyatakan Tidak memenuhi syarat Sebagai ASN Tetapi diangkat Menjadi ASN Di Polri Gitu Kata Zainul Karena memang Berdasarkan Konglusi Hasil Investigasi Ombudsman Dan Komnas HAM Telah terjadi Banyak Maladministrasi Dan pelanggaran HAM Di sana Dalam proses Pemecatan mereka Sambung dia Sehingga Kata Zainul Pengangkatan 57 mantan Bagi KPK Sebagai ASN Ini merupakan Bukti Bahwa Pemecatan oleh KPK Benar-benar Bermasalah Dia pun Mengapresiasi Kapolri Jenderalist Tio Sigit Prabowo Yang berani Menawarkan Posisi ASN Polri Kepada 57 Ex Pegawai KPK Itu Saya Apresiasi Keberanian Dari Kapolri Listia Sigit Yang bersedia Memberi tawaran Kepada Ex Pegawai KPK Ini Di Institusi Polri Menurut saya Ini tentu Dapat Meningkatkan Institusi Polri Dari sisi Kinerja Kata dia Kala mereka 57 Adalah Para Pegawai KPK Yang memiliki Banyak Pengalaman Banyak Sekil Dan Rekam Jejak Yang baik Dalam Pemberantasan Korupsi Baik Bidang Penindakan Maupun Pencegahan Dan Pendidikan Sambung Dia Dia pun Berharap Dengan Keluarnya Purple Ini Sosialisasi Kepada 57 Eks Pegawai KPK Bisa Berjalan Dengan Baik Kemudian Para Mantan Pegawai KPK Itu Akan Diberi Posisi Yang Strategis Oleh Kapolri Dalam Pemberantasan Korupsi Oleh Institusi Kepolisian Kedepan Ini Akan Sangat Ditentukan Bagaimana Polri Memberi Tugas Kemereka Dan Memberi Jaminan Kemereka Diangkat Untuk Menjalankan Tugas Strategis Di Institusi Polri Sehingga Mereka Dapat Kontribusi Nyata Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Polri Untuk Memberantasan Korupsi Bungkas Diat Itu Teman-teman Analisa Dari Zainur Zainur Ini Adalah Peneliti Bukat UGM Yang Menilai Bahwa Dengan Diangkatnya 57 Bekawai KPK Oleh Institusi Polri Menunjukkan Bahwa Pemecatan Kepada Novel Baswedan Dan Teman-teman Itu Bermasalah Ini Semakin Kuat Teman-teman Analisa Dari Berbagai Pihak Terkait Mendolimi Novel Baswedan Dan Teman-teman Di KPK Padahal Kalau Kita Lihat Kinerja Novel Baswedan Dan Teman-teman Itu Luar Biasa Integritas Dalam Pemberatasan Korupsi Tidak Perlu Diragukan Lagi Karena Mereka Mengabdi Cukup Lama Di KPK Bahkan Sebelum Firli Bauri Masuk Di KPK Mereka Sudah Ada Di KPK Dan Dari Beberapa Ketua KPK Mulai Abraham Samad Kemudian Seterusnya Ini Tidak Ada Masalah Tetapi Di era Firli Alasannya Tidak Lulus Tes Bawasan Kebangsaan Bagaimana Mereka Kok Bisa Dikatakan Tidak Lulus Ya Karena Sesuai Dengan Hasil TWK Begitu Tidak Lulus Namun Ketika Dimintai Penjelasan Hasil Dari TWK Itu Tidak Diberikan Sehingga Mereka Tidak Tau Alasan Yang Mana Jawaban Yang Mana Yang Membuat Mereka Tidak Lulus Tes Bawasan Kebangsaan Bagaimana Seorang Novel Baswedan Diragukan Integritasnya Diragukan Tentang Cinta Tanah Air Setiap Panyasilam Dan Dasar 1945 Bagaimana Diragukan Seperti itu Padahal Pak Novel Baswedan Berjuang Cukup lama Di KPK Bahkan Pak Novel Ini Mendapat Musibah Disiram Air Keras Oleh Orang Tak dikenal Yang Membuat Buta Matanya Sampai Hari ini Intinya Saya pikir Teman-teman Bahwa Pak Novel Baswedan Ini Tidak Layak Dipecah Dari KPK Dan Harapan Kita Teman-teman Namanya ASN Ini Kan Bisa Dipindah Tugaskan Harapan Saya Setelah Mereka Diangkat Menjadi ASN Di Polri Dimutasi Ke KPK Dia Bekerja lagi Di KPK Dalam Pemberatasan Korupsi Karena Sebenarnya Mereka itu Lebih nyaman Di KPK Karena KPK Ini Awalnya Itu kan Institusi Yang Independen Tidak Di bawah Dari ASN Tidak di bawah Dari Menpan RP Artinya Lebih Independen Tapi Sekarang kan Tidak Independen Karena Mereka Menjadi ASN Tapi Paling Tidak Mereka Bisa Dikembalikan Lagi Ke KPK Ini Luar Biasa Mereka Bisa Kerja Maksimal Lagi Dalam Pemberantasan Korupsi Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh